Mungkin kita kayak ke psikolog, kakak pernah gak sih? Kayak gitu di titik kayak gitu. Sebenernya aku emang didiagnose bipolar sih. Sejauh ini di kalangan artis hanya Marsanda yang dikenal memiliki penyakit bipolar. Namun, kini sosok selebgram cantik Rachel Vanya juga mengalami hal yang sama. Dia Rachel Vanya bercerita bahwa dirinya mengidap bipolar. Dirinya pun membutuhkan bantuan profesional seperti psikolog dan psikiater untuk membuat dirinya nyaman. Sebenernya aku memang didiagnosis bipolar sih, ucap Rachel. Jadi aku memang lumayan ada waktu buat depresi, cuman alhamdulillah karena aku udah sadar atas apa yang aku butuhkan butuh ke psikiater, psikolog. Dan aku tahu nih terapinya kayak gimana jadi aku dibantu support sistem untuk ngelewatin, lanjutnya. Ia juga bercerita tentang titik terendah di hidupnya. Masih ingat dengan kasus Rachel Vanya yang menyuap petugas demi lolos dari karantina COVID-19? Sebab kasus tersebut, Rachel Vanya pun merasa sangat terpuruk. Pas waktu kasus itu sih, mungkin titik terendah aku. Karena aku kan dari nol, terus membangun, ternyata aku melakukan kesalahan hingga jatuh banget, terang Rachel. Di situ aku merasa kayak, aduh bisa diulang gak sih, kenapa harus kayak gini, kayak nyalahin diri sendiri berulang kali, sambungnya. Cuman butuh waktu untuk lewatin itu, ada nangis-nangisnya, cuma di kamar gak mau keluar itu ada, tandasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!